Sementara di Jakarta Barat, sejumlah lokasi disiapkan untuk menampung warga mantan Gavatar. Layanan konseling juga disediakan di sana. Ya, sementara di Panti Bina Insan Cipayung, empat orang mantan anggota Gavatar yang sudah dipulangkan belum tiba di rumah mereka. Gedung Gelanggang Olahraga Cendrawasi yang berada di Jalan Cendrawasi, Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi salah satu lokasi tempat penampungan bagi warga mantan pengikut aliran gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. 250 warga mantan pengikut Gavatar akan menempati gedung ini. Fasilitas pelengkap gedung sudah disiapkan. Gasa konseling bagi para warga mantan Gavatar juga sudah tersedia. Paling sementara kita kasih pengumuman dan saya sendiri kebetulan pengurus di lapangan ini tetap kita koordinasi dengan member, kita kasih tahu. Kalau kemarin kita dapat informasi langsung dari dana mil kurang lebih satu minggu. Dia sekalian sama rehabilitasi. Jadi dijadikan tempat untuk rehabilitasi juga Pak di sini? Iya, betul. Sekitar 250 warga mantan anggota Gavatar akan tiba di gedung serba guna ini Kamis besok. Sementara itu, 152 warga mantan anggota Gavatar masih ditampung di Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur. Selasa kemarin, enam orang sudah dipulangkan atas permintaan keluarga. Namun, Rabu pagi anggota keluarga mendatangi Panti untuk mengecek pengulangan kerabatnya. Empat orang anggota keluarga mereka belum tiba di rumah. Gelombang kedatangan para mantan anggota Gavatar ini belum usai. Rencananya Rabu siang dan Kamis akan tiba dua KRI yang mengangkut ratusan mantan anggota Gavatar dari Kalimantan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.